Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan sangat arogansi dan sombongnya mengatakan dia adalah tuan rumah dan kami adalah pendatang Dalam orasinya Oknum Ormas ini mengatakan bahwa kami tidak pernah membeda-bedakan suku-suku Bugis, Banjar, Jawa, Madura Apapun suku kami menerima di Kalimantan Timur ini kami tidak pernah menolak suku apapun Dengan orasi Oknum Ormas ini yang memprovokasi dan sangat meresahkan bagi kami khususnya Suku Banjar dan suku-suku lainnya yang berpotensi besar memecah belah suku-suku asli di Kalimantan lainnya Dua, meminta Oknum Ormas yang berorasi mengklarifikasi Meminta maaf dan mempertanggungjawabkan ucapannya tentang suku Banjar adalah seakan-akan pendatang dalam konteks orasinya Tiga, meminta agar Oknum Ormas tersebut menunjukkan identitasnya di publik dengan tujuan yang bersangkutan adalah berasal dari salah satu suku adat Kalimantan Empat, kami menunggu tiga kali 24 jam responnya dari semua pihak yang bersangkutan atau pihak pendagak hukum Terutama, dan terutama oleh Oknum Ormas yang bersangkutan Balikpapan 25 Januari 2022 tertanda Perhimpunan Bubuhan Banjar Kayuh Beimbai DPD Kota Balikpapan Hidup Banjar Hidup Kayuh Beimbai DPD Kota Balikpapan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Barusan saja kita sama-sama menyaksikan mendengar pernyataan dari perwakilan suku banjar di Kalimantan ya Nah Ini semakin ramai nih Semoga saudara-saudara kita di Kalimantan tidak dipecah bolah oleh pihak-pihak manap Karena Kalimantan juga ini disana terdiri dari berbagai suku etnis agama antar golongan Dan kita sudah ketahui bersama bahwa Kalimantan adalah Salah satu pulau besar yang ada di NKRI Yang melimpar ruang sumber daya alamnya Baik itu dari emas, batu bara, gas, minyak, sawit, dan lain-lainnya Melimpar ruang disana Dan disana juga Tidak sedikit perusahaan-perusahaan asing ada disana Nah tentunya ini sangat rawan Ya semoga saudara-saudara kita Baik dari suku banjar, suku dayak, suku bugi, suku apapun yang ada disana Suku jawa dan sebagainya Melayu Tetap memegang teguh Nilai-nilai lihur Daripada Pancasila sebagai dasar negara kita Kita bersyukur dengan adanya Pancasila Yang kita jadikan sebagai dasar negara kita Dimana Pancasila ini adalah sebagai wadah pemersatu Dari berbagai perbedaan suku Agama, ras, etnis, antar golongan, dan lainnya Semoga kita Mau memelihara dan menegakkan nilai-nilai lhur Pancasila Sehingga tidak boleh Sesuatu kaum, sesuatu kelompok, sesuatu suku agama, ras, etnis, golongan Mengklaim Sesuatu wilayah Ini adalah wilayah NKRI Ya Ingat saudara-saudaraku Khususnya di Kalimantan Mari kita Mengajak semuanya Salim menghormati Salim menghargai Agar tidak muncul Perbedaan-perbedaan yang terus mengkristal Kalimantan ini harus dijaga Dirawat Yang harus kita perjuangkan bersama-sama Baik dari Kalimantan sampai seluruh Indonesia adalah Bagaimana agar seluruh rakyat Indonesia dilibatkan sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam Biarkanlah putra-putri bangsa Indonesia yang mengelola sumber daya alam kita Demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia Karena hal yang demikian adalah Amanah daripada konstitusi NKRI Yaitu Pancasila dan UUD 45 Ayo buka kembali pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 sebagai amanah konstitusi NKRI Yaitu disitu dimana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandun di dalamnya Dikuasai oleh negara untuk kemakmuran sebesar-besar Ya untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat Indonesia Dan sudah bukan menjadi rahasia umum Bahwa di Kalimantan ini Tidak sedikit Investor-investor Kapitalis-kapitalis rakus Yang ikut Menambang Mengerok kekayaan alam yang ada di Kalimantan Yang hanya mereka memperkaya di bidang kelompoknya Kenapa saya bisa berbicara begini Karena saya juga pernah ada di Kalimantan Saya pernah ada di Kalimantan Timur Saya pernah ada di Kutai Barat Terus sampai ke Panajam Tanah Grogot Sampai ke sana di Saya pernah di perusahaan-perusahaan asing Saya pernah kerja di perusahaan asing Saya tahu betul Bagaimana lahan-lahan Hutan-hutan yang tadinya berburu Tempat mencari nafkah Tempat mencari makan saudara-saudara kita Yang ada di pedalaman Kalimantan Hutannya habis Ini bukan rahasia umum lagi Karena saya adalah bahagia yang pernah ikut terlibat Dalam pembagian tali asih Pernah Di Kutai Barat sana Ya betul Alam rusak Bahkan tidak sedikit warga di sekitar pertambangan Kena debu Tiap hari polusi Ada beberapa kampung Maka disitu saya pernah Ngomong Kepada manajemen Waktu itu Waktu saya di perusahaan Saya bilang Biar tidak pusing-pusing Itu kan ada CSR CSR ini harus tepat sasaran Bentuk kelompok-kelompok Di tiap kampung atau desa Biarkanlah Desa-desa itu Kampung-kampung itu Berikan CSR kemudian Membuat Membangun ekonomi Yang dibutuhkan Oleh perusahaan Contoh Ya warga Membuat Kandang ayam Petelur Ayam petelur Siapkan beras Siapkan saru sayuran Nah biarkanlah dari situ semua Katrinnya dari kampung situ Yang membuat Sehingga mereka ada pemasukan Saya bilang itu yang pertama Yang kedua Kalau bisa Jangan pakai tali asing Ngasihnya Karena kalau tali asing Dikasih uang banyak Pasti banyak yang kaget Ya beli motor dan sebagainya Habis itu selesai Maka saya pernah menyarankan Ya Agar hasil tambang di situ tuh Misalnya batu bara Satu metrik ton mungkin dikeluarkan Berapakah Seribu kek Dua ribu kek Sebelu ribu kek Per metrik ton Dan suata berapa Nah itu diberikan Kepada kas Di setiap kampung Jadi selama ada pertambangan Di wilayah itu Maka Warga setempat Menikmati hasilnya Dan tentunya Itu digunakan uang Untuk membangun kampung Untuk fasilitas umum Pernah saya sarankan itu Bukan hanya tali asing Dikasih sekali Sekali saja selesai Itu yang pernah saya sarankan Ya Semoga Kalimantan Seluruh Saudara-saudara kita di Kalimantan ini Tidak mudah dipecah belah Tidak mudah diadu domba Caranya bagaimana Yaitu Jika ada hilap Dalam menyampaikan sesuatu Kemudian ada yang mengkritik Dari kelompok kita Sesama Kalimantan Maka sebaik-baiknya adalah Duduk musawara Duduk bersama Musawara Menyelesaikan masalah Jangan yang dari luar Kalimantan Masuk keluar-keluar ke sana Untuk memanas-manasi Situasi Jadi kepada saudara-saudara aku Yang ada di Kalimantan Jangan Mau jadi domba Oleh siapapun Selesaikanlah secara adat Yaitu dengan cara musawara Mufakan Kalau memang secara adat Sudah tidak bisa Secara musawara Sudah tidak bisa Barulah masuk Kerana hukum positif Yaitu kepada Pihak yang berwajib Atau dalam hal ini Polri Demikian kawan Demikian sahabatku semua Damai selalu Kalimantan Bersatu kita tunggu Bercerai kita runtuh Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh